Intro Global Studio Center Seri Arduino 22 Gambar dasar pada grafik LCD display Nokia 5110 Intro Ingatkah hari-hari ketika handphone memiliki tombol-tombol dan kita hanya menyentuh layar kecil hitam putih saat membersihkannya? Nokia menggunakan LCD kecil ini pada handphone dengan tipe 3310 dan 5110 Ketika teknologi berubah, display-display ini akhirnya menemukan tempatnya, yaitu di dunia DIY Do it yourself Segera, mereka menjadi populer di antara para hobis Karena display ini kecil, hanya sekitar 1,5 inch saja Tidak mahal, mudah digunakan, pemakaian power yang rendah, dan dapat menampilkan teks sebagus bitmap PCD8544 LCD Driver Pada jantung modulnya adalah chip tunggal yang powerful dengan power rendah, yaitu CMOS LCD Driver Controller dari Philips PCD8544 Chip tersebut didesain untuk mendrive display grafik 84x84 piksel dan merupakan antarmuka atau interface ke microcontroller melalui sebuah antarmuka serial bus yang serupa dengan SPI Terima kasih pada fleksibilitas controller PCD8544 yang termasuk generasi on-chip dari supply LCD dan tegangan bias yang menghasilkan konsumsi power rendah yang membuatnya cocok untuk aplikasi yang sangat memperhitungkan konsumsi power Pada keadaan normal, LCD mengkonsumsi power hanya 6-7 mA Dari datasheet, chip ini beroperasi pada range 2,7-3,3V dan memiliki 3V tingkat komunikasi Sehingga untuk 5V microcontroller logik seperti Arduino dibutuhkan beberapa semacam pergeseran tingkat logika Jika tidak, maka display akan memungkinkan terjadi kerusakan LCD backlight, lampu latar LCD memiliki backlight atau lampu latar dalam warna-warna yang berbeda seperti merah, hijau, biru, dan putih Lampu latar menempati ruangan sekitar tepi-tepi display Jika kita ingin merubah lampu latar LCD cukup dengan mengangkat LCD dari board dengan menekan klip logam pada bagian belakang Ketika layarnya mati kita akan melihat 4 LED yang tersolder sekitar tepi display Cukup dengan mengganti LED yang tersolder tersebut dengan LED dengan warna yang diinginkan Peringatan Ada banyak versi dari LCD display ini yang tidak dilengkapi dengan resistor pembatas arus Ini artinya bahwa kita harus berhati-hati ketika mengkoneksikannya ke power supply Untuk berjaga-jaga kita bisa menempatkan resistor pembatas arus sebesar 330 ohm secara serial dengan pin backlight Dan juga perhatikan urutan 8 pin pada modul Karena beberapa modul memiliki urutan yang berbeda Peta memori LCD Nokia 5110 Driver LCD PCD 8544 memiliki built-in grafik display data RAM atau GDD RAM sebesar 504 bytes untuk layar yang menyimpan pola bit untuk ditampilkan Area memori ini diatur dalam 6 bank dari 0 sampai 5 Masing-masing bank mengandung 84 kolom per segmen dari 0 sampai 83 Dan masing-masing kolom dapat menyimpan data 8 bits dari 0 sampai 7 Sehingga total sama dengan 6 banks kali 84 segmen kali 8 bits of data sama dengan 4032 bits atau sama dengan 504 bytes Keseluruhan peta memori dengan bank segmen dan data bisa dilihat sebagai berikut Masing-masing bit merepresentasikan pixel tertentu pada layar yang mana dapat dinyalakan atau dimatikan atau on atau off berdasarkan programnya Tabel berikut adalah spesifikasi lengkapnya Pin out modul LCD display Nokia 5110 RST Pin reset display Hubungkan ke pin reset Arduino yang akan mereset display secara otomatis CE Chip enable Pin yang digunakan untuk satu di antara banyak perangkat yang terhubung yang berbagi SPI bus D atau C Data atau command Pin yang memberi tahu display bahwa data yang sedang diterima apakah sebuah perintah atau data yang akan didisplay DIN Pin data serial untuk antarmuka SPI CLK Pin clock serial untuk antarmuka SPI VCC Pin power supply LCD dihubungkan ke pin 3,3V Arduino BL atau backlight Pin yang mengontrol backlight atau lampu latar display Untuk mengontrol keterangan kita dapat menambahkan potensiometer atau langsung mengkoneksikan pin ini ke sembarang pin Arduino PWM GND Pin GND dikoneksikan ke pin GND Arduino Berikut adalah tabel komponen material yang digunakan 1 Arduino Uno Board 1 kabel USB COM 1 breadboard 1 modul Nokia 5110 grafik LCD 4 resistor 10KΩ 1 resistor 1KΩ 1 resistor 330Ω dan 17 kabel jumper male to male Sebelum melakukan instalasi material Pastikan melakukan checklist komponen material Pastikan melakukan pengetesan terhadap komponen material untuk memastikan kondisinya baik Cara melakukan pengecekan atau pengetesan komponen material bisa dilihat pada video-video sebelumnya Instalasi material bisa dilihat pada gambar berikut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Pilih Arduino Uno sebagai microcontroller Terima kasih telah menonton 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 Nokia 510 Sudah ada Terima kasih telah menonton 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 Menggambar Terima kasih telah menonton Fungsi menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan menonton Tulis menonton Dan menonton Dan menonton! Dan menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ketik telah menonton! Terima kasih telah menonton Tekan menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tekan menonton! Terima menonton! Terima menonton!